Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di datam channel channel kreasi instalasi dan servis barang elektronik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara memasang instalasi di MCB dari MCB ke Metran ini adalah request dari Bapak Hendra mudah-mudahan beliau paham ya dalam video ini nah sebelumnya saya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat disini saya menggunakan satu buah MCB yang ampere nya seadanya ya untuk standar PLN 450 untuk 2 ampere untuk yang 900 4 ampere dan untuk yang 1300 adalah 6 ampere itu adalah standar dari PLN oke langsung aja kita pasang lalu disini saya menggunakan 3 buah kabel yang mana kabel biru adalah netral kabel hitam kabel hitam fasa dan kabel kuning adalah ground langsung aja kita sambungkan untuk kabel kuning langsung masuk kabel netral kita sambungkan dulu untuk kabel pasanya disini harus ditekuk ya kabelnya biar kuat dan aman ya seperti ini biar kuat dan aman langsung kita sambungkan ke ke MCB untuk netralnya juga kita tekuk kabelnya supaya lebih kuat dan aman jadi guys kita pasukan ke sini untuk cover groundnya langsung ya guys langsung ke disini kabel pasak kita tekuk dan kita sambungkan ke MCB untuk kabel netralnya sama kita sambungkan ke netral selamat menikmati oke disini jalur netral langsung masuk ke netral ya untuk jalur pasanya masuk ke saklar untuk groundnya masuk ke stop kontak untuk lebih lanjutnya untuk pemasangan saklar stop kontak lihat di video yang ini untuk nanti kabel yang ini yang untuk PLN ini ujungnya ini ujungnya nanti kita sambungkan ke meteran pada masing-masing pin netral di netral fasa di fasa dan untuk ground nanti langsung ke ke tanah ya guys biasanya langsung ke tanah dan untuk kabel ini biasanya saya pakai yang agak lebih besar untuk ukuran 3 x 2,5 kalau yang ini kan 1,5 mudah-mudahan Bapak Hendra ini mengerti ya ya segitu aja video saya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati